Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Detake Primalak. Khawatir dapat pengganggu perkembangan Kota Batam, Ketua Komisi 1 DPRD Batam meminta pemerintah pusat dan DPR RI memanggil pengelola air bersih di Kota Batam. Dalam beberapa hari terakhir, distribusi air bersih SPAP BP Batam kepada puluhan ribu pelanggannya terganggu. Meski upaya perbaikan telah dilakukan, hingga saat ini distribusi air bersih belum normal seperti biasa. Atas kondisi tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam likai meminta pemerintah pusat melalui Kemenko Perekonomian dan Komisi 4 DPR RI memanggil pengelola air bersih di Batam agar permasalahan air di Kota Batam dapat segera terselesaikan. Jika masalah air bersih terus dibiarkan, Lekai meyakini dapat berdampak buruk bagi perkembangan Kota Batam. Jujur saya kasihan saya lihat warga-warga Batam ya kan semua, tiap hari sibuk dengan air. Gimana mereka mau hidup secara tenang, air ini menjadi satu-satu yang terpenting untuk hadir hidup orang banyak. Pertanggung jawaban, kalau saya lihat pertanggung jawaban sama sekali tidak ada. Dan ini sudah berperpanyangan. Dan saya mengharapkan, dari pusat, harus segera memanggil pihak terkait dari pusat, seperti mungkin dari menteri, pihak menteri, pihak DPR RI, pihak segera memanggil pihak ABH sama BP Batam untuk menyelesaikan masalah ini. Selagi masalah ini terus berkepanjangan, Batam mau berkembang, saya kira susah. Saya kira bapak-bapak semua juga tahu, hampir setiap bulan, berapa hari itu kita sibuk hanya dengan apa, bukan untuk mencari nafkah hidup kita, tetapi hanya sibuk dengan mencari air untuk menyambung istilah kasar, menyambung hidup. Sedangkan sampai saat ini kita tidak bisa, BP, ABH ini tidak memberi jawaban bahwa kapan kita bisa selesai. Sebagai wakil rakyat, ya kan saya menganjurkan hal ini, saya minta tolong kepada pihak terkait terutama dari pusat, menyelesaikanlah, membantu masyarakat Batam untuk menyelesaikan masalah air. Untuk mengatasi kesulitan air bersih dalam pemenuhan MCK, masyarakat kota Batam yang memiliki slogan Batam Kota Baru harus membeli air galon, mencari sumber air hingga mengambil air dari parit. Debigian Bangun Selendra melaporkan dari Batam. Terima kasih.